Ribuan botol miras berbagai merek berhasil diamankan saat narkoba Polres Sumedang. Gagitan tersebut dilakukan dalam rangka cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Petugas dari Satuan Resase Narkoba Polres Sumedang Jawa Barat menggelar operasi minuman keras ke sejumlah toko dan warung yang biasa menjual minuman keras. Dari sejumlah lokasi yang berbeda, petugas berhasil mengamankan ribuan botol minuman keras berbagai merek yang siap jual. Bahkan di salah satu toko kelontong, seorang penjual sempat berusaha mengelabui petugas dengan cara menyimpan miras di dalam rak tempat makanan ringan. Kasat narkoba Polres Sumedang AKP Aji Setiaji mengatakan kegiatan operasi ini dilakukan dalam rangka cipta kondisi untuk memberikan rasa aman dan kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru. Dalam pelaksanaan kegiatan rajia, sampai saat ini kami berhasil menyita dari berbagai jenis minuman beralkohol sebanyak kurang lebih 2.000. Kegiatan ini akan berlanjut sampai menjelang malam Tahun Baru. Mendekati Natal dan Tahun Baru ini, pihak kepolisian dari Polres Sumedang akan terus melakukan razia ke tempat-tempat yang rawan peredaran miras dan narkoba. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Aang Anda Nugraha melaporkan. Terima kasih.